Hai Anjay motor deberes sekarang gua pasang dekal nih dekal gua baru beres ini juga motor baru habis turun mesin berberes kemarin ganti klep soalnya klepnya bocor sekarang ini juga udah pasangan lapor baru nih tuh jangan lapor dua suara untuk videonya ada videonya setelah ini apa sebelum video ini videonya dipisah ini sekarang gua mau pasangin dulu dekal ini gimana bawahnya cukup enggak bawa ini lagi tas Hai sekarang gua mau pasang dekal dulu sampai kita di tempat pasangnya Simong mengu-meng 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 baru bangun manjain janji jam 9 orang jadi jam 9 datangnya jam 10 anjir baru bangun soalnya its sebelum kita pasang kita cabut dulu gede kalang lamanya tar gua liatin lah ini dekalnya itu gua pakai udah setahun udah setahun lebih lah jadi gua liatin ada ngelotok atau enggak gua lepas helm dulu soalnya nah oke jadi ini dia nih gua liatin nih bentuk pemakaian satu tahun aman kan nggak ada yang ngelotok tuh gua cabut ya ini ini terus nih aman kan nggak ada ngelotok-ngelotok beda sama dekal-dekal yang 100ribuan di shopee yang warna-warni kalau yang 100ribuan itu emang dia apa pakai sepak baru dipakai sebentar udah ngelotok tuh aman kan udah setahun lebih dipakai dia masih kuat nggak ada ngelotok nggak ada apa yang belakang juga nih yang bodi di belakang kita cabut eh Oh ada bautnya kalau ini tuh bahannya orajid kalau ngadang iya yang ini tuh bahannya orajid terus nyabutnya juga nih gampang nih Nih nggak perlu pakai tenaga dia kuat tapi nyabutnya juga gampang padahal udah setahun pemakaian nyabutnya nggak perlu pakai tenaga teman-teman kalau yang lain kan cabutnya keras kadang sampai ada yang patah bodinya kalau ini mah cabutnya biasa aja tuh kita cabut nih bahan laminasinya yang glossy untuk laminasinya gampangnya ini yang paling tebel tuh dia setara sama k3m tuh nempel lagi cucu ah ini dia dekalnya untuk harganya ini 650ribuan untuk KLX CRF WR harganya 600ribuan kalau untuk 250 itu di atas 600 ribu lah pokoknya kalau KLX CRF WR itu 600ribuan 650 buat yang mau order langsung aja ke Dirti Aros grafik atau lewat gua juga bisa kalau mau order lewat gua bisa mau langsung ke Dirti Aros grafik bisa nah oke ini jadi udah kecopot semua ini untuk hasilnya mod body motor gua warnanya biru nih ada bekasnya nih nih hasilnya warna biru bodinya full biru cuma sama gua di Scott light hitam semua nih ditempel stiker stiker Scott light kayak gitulah kayak gitu tuh stiker kayak gitu jadi gua pasangin stiker kayak gitu full hitam karena waktu itu gua mau bikinkan konsepnya full hitam semua ini dulu nih waktu gua Scott light semua tuh habis berapa ya 200ribuan kalau salah ini udah setahun udah setahun aman masih kuat lah cuma yang bagian belakang agak lepas sedikit agak bengkak gitu kayak ada ke isi angin lah jadi nanti yang belakangnya dicabut bagian ini aja sih yang yang lainnya aman sih cakep makan kenal pot baru nih yang dua suara jadi bisa silent sama bisa racing jadi kalau misalnya mau yang silent kenal potnya tinggal tarik nih shifter ya tit silent nanti kalau mau racing lagi tinggal pencet untuk video review kenal potnya buat yang mau nonton bisa langsung aja nonton udah gua upload nah ini dia untuk detail dekalnya nih cakep kan ini ada kayak apa ya bayangan-bayangan dan apa sih namanya nih kalau dibilangnya teh yang nih ada bayangan-bayangan apa aku enggak tahu pokoknya itulah cakepkan ini belakangnya warna biru terus mana lagi tadi yang biru cakepkan ini untuk banyak pakai Max dekal kalau yang lama ternyata bahannya orajet ini bahannya Max dekal ini finishingnya glossy pokoknya nanti hasilnya kayak gimana nih udah pasang sebagian baru itu doang yang kepasang untuk polanya udah presisi semua jadi enggak perlu motong-motong tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nah oke guys jadi ini dia deh kalanya udah kepasang semua ini udah kepasang depan belakang semua tadi beres pasang langsung gua jalan soalnya takut kesorean jadi kayak gini tampilannya ini untuk bahannya Max dekal yang kata gua tadi Max dekal kalau sebelumnya gua pakai orajet ini untuk laminasinya yang paling tebal ya bisa dibilang ini laminasinya yang kelas premium untuk harganya 650.000 full body itu untuk KLX CRF WR yang 150 kalau yang 250 jadi atas 600 ribuan lah karena kan body 250 lebih gede kan lebih besar kalau untuk 150 cuma 650 kalau misalnya 650.000 ini dia detailnya ini bagian cover shock cover usb tadi mau gua hitamin semua sih mau gua hitamin usd terus aromnya terus gede kalian mau gua bikin temanya gelap gitu jadi cuma dua warna biru sama hitam cuma ah terlalu ribet lagi nanti harus ngelitamin apa arem sama usd ini terus nalpot gua udah terlanjur stainless jadinya ya udahlah enggak gua hitamin gua giniin aja jadi gua banyakin versi apa warna-warna kromnya warna-warna stainlessnya ini untuk bagian tankingnya ini untuk bagian belakangnya gue di belakang ini dia ada desain desain sektor nih yang warna-warna samarnya ini juga terlalu terang ya soalnya nih gua shutter speednya gua naikin nih bagian aromnya ini mohon maaf motornya kotor soalnya belum gua cuci baru keluar bengkel kemarin baru beres nantilah baru gua cuci ini untuk bagian aromnya ini aromnya yang model haski farna jadi untuk warna dasarnya gua ngambil dua warna hitam sama biru tadinya mau gua biruin semua cuma karena motor gua udah pernah ya udah gua bikin hitam biru aja depannya hitam belakangnya biru gua pengen ganti velg tapi gua bingung warna apa warna biru putih gitu atau warna apa enggak tahu juga gue nanti tungguin aja dan ini juga sekalian mau gua pasang piringan nih nih piringan MGV buat wear 155 nih yang modal terbaru nih kalian bisa order aja device alemeck shop tuh ini gua lagi device alemeck shop cuma ini nanti piringan kayaknya gua nanti aja baru gua pasang karena gua mau ganti tromol tromolnya pakai Scarlett yang double bearing yang CNC ini kan trombolnya eksternya trombol lamanya expedition yang model lama apa yang bahan biasa jadi nanti mau gue ganti tromolnya depan belakang pakai yang Scarlett double bearing CNC nah kayak gini trombolnya nih dengan CNC Scarlett double bearing di dalamnya kalau yang teriang ini akan yang lama yang expedition yang biasa itu dia bearingnya baru cuma satu kalau ini dia dua bearing double bearing jadi lebih kuat dijamin lebih kuat misensi merek Scarlett warna biru jadi gua sekalian ganti warna tromolnya warna biru kan ini warna hitam tromol bawaannya tromol ini yang belakang ini yang depan nih velgnya juga nanti mau gua ganti Scarlett juga warna biru jadi nanti gua ganti velgnya satu set sama tromol jadi buat kalian yang mau beli wheelset bekasnya ini ini nanti gua jual satuan satu set tromol velg tanpa ban kalian bisa langsung aja ke face chat ke face misalnya Microsoft nanti kalian tanya aja harganya belakang karena ini nanti mau gua ganti satu set velgnya pakai Scarlett lagi sama tromolnya mungkin nanti banyak yang tanya Kenapa enggak pakai TK Racing Bang Kenapa enggak pakai expedition velgnya atau apa gitu Kenapa Scarlett lagi Kenapa karena Scarlett itu warnanya paling bagus sendiri itu warna birunya dia paling bagus kalau Scarlett diantara expedition Vision TK terus Excel Asia sama Firo si kalau makanya kata gua kalau untuk velg yang paling bagus warnanya itu cuma yang pertama Scarlett sama Firo si dia warnanya apa ya kalau Scarlett itu dia warna birunya tuh birunya bagus terus warna merahnya juga merahnya bagus pokoknya pilihan warnanya Scarlett itu bagus-bagus lah jadi kayak macam misalnya warna birunya nih warna birunya tuh betul-betul biru gitu biru-biru candy bener-bener biru candy beda kalau yang lain tuh kadang birunya agak pudar atau enggak terlalu tua atau terlalu muda gitu kalau merek lain kalau me kalau Scarlett dia warnanya ngepas gitu nggak terlalu tua nggak terlalu muda ngepas warnanya makanya gua senang pakai yang Scarlett selap tadinya gua mau pakai TK Racing cuma untuk TK Racing pas gua lihat warna birunya dia enggak secakep Scarlett warna birunya kalau aku TK Racing tuh etek TK ya TK Racing tuh warna birunya dia agak muda enggak muda kalau salah terus enggak setajam Scarlett warnanya makanya gua putusin pakai Scarlett lagi kalau untuk masalah kekuatan ya jelas lebih kuat TK karena harganya juga beda kan cuma untuk Scarlett juga lumayan kuat ini gua pakai udah setahun lebih udah gua pakai touring juga udah aman lah pokoknya Oke ya nanti gua Pak project selanjutnya mau gua ganti nih wilset sama trombol satu set sama piringan juga jadi nanti tungguin aja dan ke buat kalian yang mau order juga wilsetnya bisa langsung aja ke Facebook di lembang mau order willset atau apa part-part lainnya bisa langsung aja ke Facebook Oke dan untuk dekalnya kata gua tadi bisa ke langsung ke DTR graphics atau order ke lewat gua nanti gua taruh kontaknya di deskripsi video juga atau di kolom komentar dan untuk Jackson knalpotnya nanti lihat aja di video selanjutnya Oke jadi mungkin untuk pemasangan dekal hari ini cukup sampai disini aja nanti ditunggu lagi video-video selanjutnya Oke trombol baru see you next video selamat menikmati selamat menikmati